Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel melalui channel di dalam penyelesaian kartu tarut tentang perasaan dia kepada kamu ya siapapun dia orang ketiga atau orang pertama kamu maksudnya orang pertama itu adalah orang yang sudah punya hubungan dengan kamu dan orang ketiga itu adalah orang yang eh diam-diam menjalin hubungan dengan hubungan kamu tanpa sepengetahuan pasaran kamu oke di sini kalian memiliki kebedaan usia agama prinsip pemahaman ya kebedaan pendapat tapi kemudian paling cinta kita cari baru-baru tentang perasaan dia dia itu sebenarnya cinta sama kamu tapi dia merasa terlalu banyak perbedaan di antara kalian entah usia atau perbedaan prinsip atau kamu terlalu kaku atau kamu berbeda agama kalian memiliki jarak yang jauh tempat tinggal berbeda negara berbeda kota dan lain-lainnya pokoknya ada perbedaan yang membuat dia berpikir ya kata kedua ada two of four kalau dia memiliki kebimbangan ya dia bingung menentukan kehidupan dia sebenarnya yang mana apakah kamu atau orang selain kamu ya sepertinya orang ini punya hubungan lainnya di sini uh dia sedang merabak-rabak pikirannya sendiri ya dia masih eh belum ada kepastian dalam diri dia sepertinya orang ini kalian dia lebih usianya lebih muda dari kalian atau kalian sama-sama umur tapi pikirannya masih kurang dewasa jadi dia itu belum ya dia itu bingung ya antara kamu dengan seseorang dia belum bisa memastikan ya seseorang ini seperti ini ya ada dua ada Ace of Cups dan Ace of Wands saya melihat dia memiliki harapan dengan kamu dia ingin bertemu dengan kamu di suatu tempat di suatu tempat di luar rumah mungkin kalian pernah bertemu dulu di suatu tempat ya yang jauh dari rumah ya dan di sini dia merasa kamu adalah entah sejati dia beberapa saja ya dari Aries jangan GR beberapa saja dari Aries memiliki pasangan yang memang ingin bertemu dengan kalian ya perasaan dia tuh ingin bertemu dengan kalian tapi di tempat yang jauh dari rumah dan kenapa karena dia mencintai kalian dia ingin ngelang kembali kisah yang pernah kalian lalui mungkin kalian pernah bertemu ya di suatu tempat jadi dia dari situlah dari sana lagi merasakan cinta kepada kamu ya dan dia ingin mengulang kisah itu lagi memulai dari awal lagi iya karena kita mulai di sini ada kisah ya ada rasa dia sama kamu namun dia sedikit terubahannya dengan kelasan ini dia kepikiran banget sampai gak bisa tidur apa yang membuat berpikir ya apa yang membuat digelisah kita cari tahu di kartu selanjutnya kita kepoin dia habis-habisan ya dia sepertinya beberapa dari kalian ya dia memiliki perasaan yang sebenarnya dicinta tetapi dia begitu berusaha menutupi perasaannya inilah yang membuat terbeban sendiri membuat digelisah sendiri dia merasa kamu itu adalah seorang yang sangat mampu membuat dia tenang mampu membuat dia bersemangat bisa menentu dia dia menanggap kamu orang yang dewasa punya yang punya ketulusan hati kamu pulus kamu memberikan dia sesuatu yang tidak bisa dirapatkan dari pasangan lain ya beberapa dari Arya ini membuat dia bingung di satu sisi dia mengingat kamu di sisi lain dia mengingat yang lain ya karena dia belum terlalu dewasa sepertinya dia ini lebih mudah dari kalian dia masih ingin menikmati hal lain daripada berkomitmen dengan kalian tetapi saya melihat disini ya dimanapun dia pergi dengan siapapun hatinya tetap ada di kamu oh yes ya dia sudah kegantung sejadi malu mengungkapkan dia memanipulasi dirinya sendiri perasanya sendiri dia takut jika dia mengungkapkan ada sesuatu yang membuat dia akan merasa malu dia takut ditertawakan oleh kamu dia gengsinya orangnya dia sedang berusaha menenangkan diri dia sedang berusaha menenangkan diri merelaksikan diri dia berusaha mencari kekuatan dalam diri mencari ketunjuk ya satu ketunjuk yang pasti yang membuat dia bisa yakin dan dia kuat dan dia kuat entah kuat untuk menampilkan dia sama kamu atau mencari keyakinan bahwa memastikan keyakinan dalam hatinya bahwa kamu lah orang yang ditintai jadi dia sedang mempelajari situasi dia sedang ingin sendiri dia sedang ingin merenung dia sedang kalian ini ya dia sedang berusaha menutupi rahasianya ya diantara kalian ada hubungan rahasia ya kita cari tahu ya rahasia apa ini bentar sepertinya rahasia kalian ini dia berusaha menyembunyikan rahasia kalian ini sampai sampai dia tidak bisa tidur karena dia gelisah dia takut kita takut apa ya yang jelas dia takut dipertawakan makanya dia lebih memilih mengendam perasaannya itu ya 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 dia begitu kuat menyimpan dosa ini ya orangnya gengsian ya sepertinya seorang ini adalah orang yang gengsian gengsikian gilih apaan sih kalau bikin cipta diri aja ya ya akhirnya di sini dia memilih untuk menutup hatinya ya karena di satu sisi di pikiran kamu di sisi lain di kepikiran pasangannya dia merasa dia apa ya lebih mudah dari kalian mungkin ya ya tapi dia berusaha ya sepertinya saya melihat dia ini berusaha berusaha sekali membuat kamu melakukan sesuatu yang terbaik untuk kamu ya dan ini ini adalah tentang rahasia kalian mungkin berhubungan dengan ini di satu sisi dia gengsi ya di satu sisi jadi dia berjuang untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk kamu dengan menimbulan rahasia ini oh sepertinya cinta dia kepada kamu ini ya sepertinya sepertinya kalian punya hubungan toksik ya rasa yang menyakitkan jadi kenal dengan kalian Aries hatinya terbagi dua akhirnya dia mulai belajar yang tadinya hatinya hanya fokus ke seseorang yang sudah berhubungan dengan dia sejak lama ketika dia mengenal kamu dia mulai menutup hatinya ya hatinya mulai tertutup dia membatasi hatinya mulai terbatas tadinya dia full banget sama orang ini tapi sejak dia kenal sama kamu dia berusaha untuk menguasai hatinya agar tidak berlebihan mencintai seseorang ada apa ya mungkin dengan kamu dia mendapatkan satu perubahan ya pengetahuan sesuatu yang membuat dia mengerti bahwa mencintai itu tidak tidak boleh berlebihan karena itu sangat sakit ya ya beberapa dari kalian Aries akhirnya beberapa dari kalian sebenarnya dia ingin sekali jadi membawa kamu membawa kamu ke satu tempat yang membawa kamu di tempat yang lebih baik kehidupan yang lebih baik tetapi di beberapa dari Aries seseorang ini sedang mulai mulai move on dari kamu ya tapi dia masih stalking stalking kamu lewat apa di medsos lewat messenger dia melihat kamu aktif enggak kamu lagi pasang status apa hari ini ya kan sebagian aja ya sebagian aja ya ada yang dia lihat kamu lagi posting apaan ya pada saya melihat disini kamu kamu tidak pernah ee beberapa dari Aries ya kalian masih stalking dia dan dia pun demikian tetapi beberapa dari Aries pula ya kalian tidak mau pusing lagi ya kalian sedang fokus dengan yang lain dan mungkin persediaan kalian di bidang media sosial mungkin ya jadi kamu enggak punya waktu untuk stalking dia gitu kalaupun punya waktu kamu sudah tidak mau kamu malas ya kamu tidak mau sepertinya kamu juga gelisah ya kamu juga bingung dengan hubungan ini kamu tidak tahu harusnya bagaimana kamu merasa rabu dengan dia kamu sudah merasa tidak percaya lagi sama dia ya 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 jadi kamu tidak peduli lagi dengan kamu tidak mau keep point dia lewat mister tapi sisi kali kamu sering menitik ya bintang ya oke oh ya ee disini sepertinya saya melihat hubungan kalian ini ada sih pertarikan lebih kuatnya disitu ya mungkin mungkin dia mencintai kalian tapi kalian sudah menikah ini ada ada yang mencintai orang yang sudah menikah nih ya yang sudah punya hubungan rumah tangga tapi dia mencintai kamu dia mencintai kamu secara fisik secara fisik secara fisik saja ya beberapa dari akhirnya dan perasaan dia tinggi kepada kamu ya dulu dia pernah berjuang keras ya dia pernah berjuang untuk mendapatkan kamu dia bersemangat sekali berbagai cara telah dia lakukan untuk bisa mendapatkan hati kamu nah tapi sekarang dia sudah merasa ente ya dia sudah berjuang sejak lama ya sisa satu perjuangan lagi namun disini saya melihat dia masih menahannya ya entahlah mungkin karena kamu masih punya hubungan dengan pasangan kamu, resmi kamu bagi dia mendapatkan kamu itu sangat sulit ya membutuhkan waktu yang lama dalam perjuangannya dia sisa satu tahap lagi namun dia sudah tidak berusaha dia berhenti disitu masih tertahan entah apa ini hmm menurut dia kamu itu soulmate nya dia ya kamu adalah orang yang dicari selama ini ya kamu adalah bintang bintang dia kamu adalah harapan dia kamu adalah orang yang disini membahagiakan dia ini ini berharap dalam senjata akan menyatukan kalian sesuai harapannya dalam kebahagiaan karena kalian ini sepertinya bersahabat bisa berteman juga bisa ya 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 hmm berpecaraan juga bisa kalian sepertinya memiliki kecocokan di balik perbedaan ya yang sangat kuat ini dibalik rintangan-rintangan yang kalian harap ini ternyata ada kecocokan diantara kalian apa yang dirasakan ini seperti apa yang kamu rasakan saat ini dia merasa kamu adalah orang yang bisa membuat dia nyaman bisa membuat dia bersemangat menggapai cita-citanya dia dia merasa bahwa dengan kamu dia akan mencapai kesuksesan kalian mungkin saya lihat disini bersahabat pun jadi bisa berteman pun bisa bersahabat pun bisa berpercara pun bisa menikah pun bisa saya lihat disini beberapa dari kalian seseorang ini merasakan mendapatkan kalian sebagai orang yang bisa dijadikan teman orang yang bisa dijadikan sahabat orang yang bisa dijadikan pasangan orang yang bisa membuatnya memberinya pencerahan pencerahan itu yang saya sebut soulmate tapi disini masih tahap awal dia masih mempersiapkan apa ya budget ya berapa dari kalian mungkin dia sudah mempersiapkan diri dalam hal finansialnya dia dulu sebelum dia datang kita atau dia sedang stuck ya dalam periwangan sehingga dia masih belum siap untuk datang kepada kalian ya karena dia sedang sibuk mengurusi diri dia dalam hal finansial kita lihat apakah dia akan datang kepada kamu apakah dia akan datang kepada kamu hmm 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 saya melihat sini ada tiga kartu ya seperti ini aduh seperti ngantuk sepertinya dia ingin menjalin komunikasi lagi seperti dulu dia ingin kembali menjalin hubungan seperti dulu sebagian berteman berteman lagi berdamai dan berteman lagi dan sebagiannya lagi hmm membuat komitmen untuk hubungan kalian yang lebih baik ya entah lebih baik karena hubungan jangka panjang untuk menikah beberapa ya beberapa dari kalian ingin bertemu untuk menyatukan hubungan lagi ya dan beberapa dari kalian ingin hmm kembali menjalin eh sebut komitmen dia ingin datang kepada kamu untuk berkomitmen dengan kamu untuk hubungan lebih lanjut ya dan beberapa dari kalian Aries itu orangnya akan datang untuk hubungan pertemanan kembali ya karena dia sudah memiliki komitmen dengan pasangannya yang lain oh my god dan sebenarnya disini dia sedang berdoa meminta petunjuk kepada malaikat atau kepada Tuhan supaya memberikan dia dia sedang mempertimbangkan ya tentang keputusannya ini kedua keputusannya ini ya disini memberi meminta petunjuk dari Tuhan dia beribadah dia bermeditasi ya meminta pertolongan kepada sang penjuta untuk memberikan dia petunjuk untuk kepastian terhadap keputusan dia keputusan dia atau pilihan dia yang terbaik sepertinya dia akan datang kepada kamu untuk membawa satu keputusan menyampaikan isti hatinya ya dia akan mengatakan kepada kamu bahwa beberapa dari keputusan dia memilih kamu daripada orang yang selama ini sudah berhubungan dengan dia ya dia lebih memilih kamu atau apa dua pilihan itu dia memilih kamu berdamai dan berteman lagi seperti dulu ya maka yang jadi pilihan dia adalah orang di masa lalu orang yang sudah berkomitmen dengan dia pasangannya ya dia menjadikan kamu hanya sahabat saja karena kamu adalah orang ketiga dan beberapa dari kalian dia masih mempertimbangkan itu ya jika dia memilih kalian ya jika jika dia datang membawa kabar tentang komitmennya dengan kamu berteman kemudian berkomitmen untuk hubungan yang lebih dekat lagi berarti dia akan memutuskan hubungannya dengan pasangannya yang dulu ya oke oke saya cari tahu lagi ya dan ladies sendiri sangat hati-hati terhadap hubungan kalian dengan kamu dia memiliki banyak pengetahuan dengan kamu dia merasakan banyak hal yang tidak dia dapatkan dari pasangan dia sebelumnya banyak yang membuat dia merasakan hal-hal baru dari kamu dari kamu ya dengan kamu dia mulai kiranya mulai terbuka ya ya dia mulai menemukan kedewasaan dan dia mulai mencari dia banyak berubah gitu ini merasa dirinya kita banyak berubah sehingga berkenan dengan kamu tentunya berubah lebih baik ya dia ya berjuang dia berusaha menyembunyikan bahasia ini adalah tinggi kebaikan kamu ya dia tahu kamu juga pun beban pikiran terbebani tapi dia juga terbebani dengan bahasia kalian ini banyak jika dia sudah slow sama kalian bukan karena dia tidak sayang tapi karena dia sayang sama kalian dia berjuang keras untuk menutupi realnya ini ya ada beberapa dari Aries ya kita tahu lagi satu bantuan apapun keputusan dia nanti dia akan berbicara secara gamblang kepada kamu secara jujur terbuka ya 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 dia pernah mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan kamu tidak menghargai kamu sebagai orang yang dihargai sama ini ya dia punya opit di waktu yang lalu masa lalu dia pernah berkata seenaknya sama kamu ya dan dia pernah membuat kamu bersedih disini dia menyesal ya semula dua masih mengingat perkataan dia itu kepada kamu ya dia merasa bersalah di satu sisi beberapa dari aries dia orang yang ada di pikiran kalian ini dia merasa menang sekali mendekatkan kamu dia merasa bangga gitu ya merasa bangga bisa berhubungan dengan kamu ya atau dia akan datang kepada kamu untuk kabar baik sebagian dari kalian akan menerima lamaran dari pasangan kalian atau orang yang ada di pikiran kalian mau orang ketiga kek pasangan kalian yang sekarang kek dan jelas akan ada yang datang membawa kabar baik dia sedang menunggu waktu kapan saat yang tepat untuk mengambil keputusan dia sedang menunggu-nunggu sinyal dari kamu kalau kamu memberikan sinyal kepada dia baru dia berani maju bicara dengan kamu setelah hubungan kalian atau dia berani membicarakan tentang isi hati kepada kamu yang sebenarnya disini dia kesulitan dia seperti merasa dihalangi oleh seseorang dia ingin sekali mendekati kamu tapi sepertinya ada yang menghalangi mungkin pasangan kamu dia ingin berbicara kepada kamu mungkin dia minta maaf ya minta maaf sama kamu atau dia ingin mengungkapkan rasa cintanya kepada kamu ingin bertemu dengan kamu tapi ini sulit sekali dia merasa kesulitan dan orang yang menghalangi kamu dia ini menghalangi dia ini adalah orang yang membuat dia merasa sakit hati saya melihat beberapa dari pasangan kalian Aries beberapa dari Aries ya orang yang berdiri dengan kamu ini sebenarnya memiliki dendam sama kamu di masa lalu mungkin kamu pernah menyakiti dia dan dia ingin kamu merasakan hal yang sama ya makanya saya melihat di sini tapi itu kemungkinan kecil tetapi sejujurnya kamu merasa disakiti dia nanti dia pun demikian kamu jangan berpikir bahwa problem kalian ini hanya kamu yang menjadi korban hanya kamu yang merasa tersegiti kamu yang digianati tiba lihat ke belakang saya melihat di sini kalian beberapa dari Aries kalian memiliki pasangan ada yang sudah menikah ada yang sedang berproses perkiraian ya tetapi kalian berhubungan dengan orang ini ya namun hubungan kamu dengan orang pasangan kamu ini belum berakhir jadi bisa jadi kalian sama-sama merasakan pengkhianatan dia merasakan kamu mengkhianati dia karena kamu menusuk dia dari belakang karena ternyata di dalam hati kamu ini masih ada orang ini ya sepertinya dua orang ini sedang memperjuangkan kamu ya Aries jadi dia akhirnya mundur ya ini memilih untuk berpisah karena dia melihat kamu tidak bisa melepaskan orang yang menghalangi dia ini apakah kamu akan bercerai atau kamu akan meninggalkan keputusan air kamu bagaimana kamu kamu disini ya Aries sebenarnya disini kamu masih memantau situasi kamu masih memantau dia dari jauh kamu masih memantau situasi kamu masih belum bisa melepaskan seseorang tetapi hati kamu tertuju kepada orang ini dia pun demikian di satu sisi dia tidak bisa melepaskan pasangan dia tetapi di hatinya ada kamu aneh aneh banget ya hibur aja kalau disini sepertinya inilah yang membuat dia bimbang dia bingung ya dia merasa lebih baik dia memantau kamu dari jauh aja dia bersemangat sekali ya tetapi melihat kamu yang masih tetap dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini membuat semangatnya ini menjadi keraguan ya semangat tapi dia masih takut belum sepenuhnya bisa melangkasi kamu masih belum sesuai hati ya ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak sesuai hati kamu dia juga merasa sulit menemukan mendapatkan kamu karena terhalang oleh seseorang dia juga merasa ditusuk dari belakang atau dia takut ditusuk dari belakang oleh kamu bagi kamu dia adalah pengkhianat tapi bagi dia kamu juga pengkhianat kamu juga menyakiti dia kamu juga mengkhianati dia itu yang membuat dia trauma sehingga walaupun dia mencintai kamu dia punya semangat untuk mendekasi kamu lagi tapi sudah tidak sesuai hati lagi seperti dulu karena mengaruh dari orang yang berusaha seperti dia orang yang menghalangi dia ini beberapa dari kalian ya Aries jika orang yang ada di pikiran kamu ini ya dia menyakiti kamu dia dia mengkhianati kamu ya maka dia sudah mendapatkan karmanya jika dia pernah berkata-kata yang kasar kepada kamu ya berkata-kata yang menyakitkan terhadap kamu ya menjatuhkan kamu mengkhianati kamu dia pernah membuat kamu gelisah tidak bisa tidur kepikiran sama dia ya inilah yang dirasakan sekarang ya dia mendapatkan karma saya melihat disini dia berusaha memakai logika untuk menutupi perasaan dia sebenarnya bahwa dia memakai logikanya dia sepertinya dia terlalu mengeluarkan kata-kata yang pedas kepada kamu terlalu mengatur kamu rantingkainya pikiran dia itu memakai logikanya dia itu ketegasannya dia itu membuat kamu sangat tersakiti kamu merasa bahwa jangan-jangan dia memang memiliki tujuan untuk menjatuhkan saya kamu merasa demikian ya sepertinya sebagian dari kalian Aries kalian berhubungan dengan orang yang toxic ini beberapa ya dari kalian kalian berhubungan dengan orang yang ingin menjatuhkan kalian menyingkirkan kalian ya entah di dalam pekerjaan ya atau dia memang pernah terjadi problema permasalahan yang membuat dia merasa sakit hati kepada kalian dendam disinilah dia merasa puas dia merasa menang beberapa aja dari Aries tidak semuanya saya melihat disini dia merasa menang karena telah berhasil menyingkirkan kamu dari satu posisi ya entah dalam hal pekerjaan usaha bisnis karir kamu atau dia merasa dendam karena sakit hatinya dia di masa lalu terhadap kamu kamu harus sindari orang seperti ini kalau ada tanda-tanda seseorang berkata pedas kepada kamu terlalu membingkai kamu dalam logikanya dia kamu harus hati-hati karena ada dua hal yang akan terjadi yang sebenarnya tersimpan dalam pikiran dia mungkin disengaja mengatai-ngatai kamu karena dulu kamu pernah mengatai-ngatai dia dia membahas dendam sama kamu ya mungkin karakter kamu yang terlalu mungkin kamu pernah berkata-kata yang terlalu pedas ya sehingga orang ini membahas dendam itu bagi aris-aris yang lain pasangan aris-aris yang lain ya tetapi saya melihat disini pertama bagi dia menjatuhkan kamu adalah karma tetapi saya melihat disini aris-aris kalian memiliki ketulusan terlepas dari apapun problem kalian di masa lalu kalian adalah orang yang tulus tetaplah berdiri pada ketulusan ini tetaplah berjalan dalam ketulusan hati ikhlas sabar jangan pernah merubah karakter kalian ini ya tetaplah baik ya pada orang ini ya karena si menang-menang si menang-menang 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 atau teman-menang untuk membuktikan bahwa dia bisa memiliki kamu dia bisa mendapatkan kamu ya akhirnya akhirnya dia mendapatkan karmanya tetapi karma yang dia dapatkan ini ya membuat logika barunya terbangun membuat dia berpikir lebih logis daripada logika-logika kecilnya yang kemarin itu yang dia keluarkan logika-logikanya yang membuat kamu sakit hati itu yang membuat kamu seperti ditusuk dari belakang itu ya akhirnya dia mendapatkan karma dan karma ini dengan kamu ini karma yang dia dapatkan ini yang membuat dia berubah yang membuat dia berubah menjadi orang tidak terlalu mengambat dalam cinta tidak terlalu mengambat dalam perasaan cinta dia terhadap seseorang dia belajar banyak dari kami membuat dia ragu dengan kamu ini meskipun dia merasa puas dan merasa menang telah menyakiti kamu sekalipun dia punya niat yang tidak baik sama kamu tetapi ketika karenanya datang dia menjadi orang yang mulai bangkit dari pikiran-pikiran jentinya seperti pikirannya mulai terbuka karena dia itu merasa terbebani entah terbebani kenapa yang jelas apapun yang dia cari dia mengharapkan lebih di luar sana akhirnya dia sabar kalau ternyata kamu lah yang bisa dan selalu ada dan selalu berusaha memberikan apa yang dia inginkan bukan orang-orang yang tadinya dia dambakan ini dengan kamu dia bisa mendapatkan banyak pencerahan pelajaran kesadaran diri dengan kamu dia lebih mendukarkan diri kepada orang-orang kita ya dengan kamu dia mulai mendukarkan diri kepada Tuhan kamu membuatnya banyak berubah ya dia banyak berubah karena mendapat karma dari kamu berarti kamu orang yang membuat dia menjadi lebih bijak ya itulah yang membuat dia menyesal saya melihat dia suka kepoin necus kamu dia ingin mencari tahu kabar dari kamu perkembangan kamu ya beberapa dari kalian adalah jodoh dia sedang menunggu waktu yang tepat dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan yang pas pasti ya untuk hubungan kalian ini berapa kalian akhirnya dia merasa bahwa inilah jodoh saya ya setelah dia menyakiri kalian kita lagi mendapatkan karma setelah dia menyadari bahwa betapa berarti kalian terdibandingkan yang lain ya akhirnya dia melakukan pikir bahwa jangan jangan ini adalah jodoh saya ini pikir seperti itu ya namun ini adalah rota keuntungan sekarang kita di atas sekarang kita di bawah ya dan ini adalah takdir ya jika dia datang kepadamu dengan cara yang baik minta maaf kamu harus hati-hati juga ya buktikan dulu ya jangan langsung menerima karena kalau jodoh gak kawan kemana ya ya ada ada tuh ya jadi kalau cerita kalian ini kalau saya tempuhkan jadi satu awalnya kalian saling menunci saling membuli habis itu kalian saling menceritakan satu sama lain kebusukan kalian satu sama lain tapi ada pergerakan semesta yang membuat kalian merasakan cinta makanya kalau benci jangan terlalu benci ya ya jadi merasa nyaman dengan kalian ya kalau benci jangan terlalu benci kalau cinta ada pesannya yang baik buat kalian ini kalau benci jangan terlalu benci kalau cinta jangan terlalu cinta karena tanpa kalian sadari orang yang kalian sayang-sayang kalian jagain dari sudah sejak lama kadang menusuk kamu dari belakang atau bisa saja orang ini mengenati kamu ya pasangan kamu sendiri ya bisa saja orang yang kamu benci ini dan kamu mendendang sama dia ini justru membuat kamu merasakan cinta yang sebenarnya cinta yang tulus bisa melihat disini kisah kalian ini unik ya terlalu banyak gengsi gengsinya terlalu cepat c plus juga pura pura cwek padahal sering saling stalking saya melihat disini kalian juga adalah beberapa dari aries saja jodoh beberapa dari kalian beberapa dari kalian juga ada sol beberapa dari kalian juga bersatu karena 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 ya yang tadinya niat kalian lain mungkin semesta memberikan kamu membolak balikan hati ya Tuhan maha membolak balikan hati manusia tadinya kamu benci setelah kamu dapat karma kamu belajar dari sana dari karma itu kemudian kamu mulai menyadari bahwa ternyata orang yang saya cari adalah dia hanya dia yang bisa membuat saya merasakan kenyamanan merasakan kasih sayang yang tidak pernah saya dapatkan kasih sayang dan perhatian yang pernah saya dapatkan dari pasangan lain saya sebelumnya dengan dia kamu merasakan hal-hal baru ya ini membuat kamu berubah ya ini untuk pesan untuk kalian berdua ya pesan kamu ini tadinya mungkin sakit hati ya menembalas dendam atas sikap kalian dulu tetapi setelah dia menyediti kamu dia mendapat karma karena kamu adalah orang yang tulus akhirnya dia menyadari itu semua dan dia belajar banyak dari kamu dia dia tahu kamu sangat sama dia dia sudah menyediakan kamu dia menyediakan kamu dia menyesal diam disering mendoakan kamu oke diam disering stalking kamu oke sudah sampai situ itu dia terima kasih selamat menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati